oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman semuanya nonton di channel saya mas ulam kali ini kita mau ngobrol santai, ngosai, ngobrol bareng sama kalian penonton-penonton setia dari channel mas ulam apa tema kali ini, nah kali ini kita mau membahas tentang channel asiatika sih sedikit sedikit tentang itu, dan ada juga ini tentang kemarin hasil beli-beli juga guys tapi gak di shopee lagi nah kemarin kan aku udah lelang guys di facebook itu, nah sekarang hasil lelangnya, tak cari-cariin lagi buat belikan nah disini aku dapet orang yang lelang itu namanya lukiam juna asiatika wspure 3cm cuma 2k guys kayak gitu, web-web-re nah tak buka, terus tak baca-baca deskripsinya itu 1 ekor asiatika 3cm minus ekor turun ada yang normal OB 1K KB 0,5K 500 perak dan BIN 2K guys jadi ini kita bisa langsung BIN atau bayar langsung itu seharga 2K untuk 1 ekor cana asiatika wspure 3cm minus ekor turun ada yang normal guys nah kayak gitu terus deskripsinya selanjutnya kayak biasanya lah kayak gitu nah akhirnya ada yang tanya dan aku langsung nge-BIN aku langsung nge-BIN itu sehati sewu 500 1500 dan langsung di-BIN orang lain BIN 5 akhirnya ya kalah ya karena ada BIN karena aku kalah ya aku ikut-ikutan BIN guys BIN 5 BIN gangsal itu 5 lumayan lah ada 5 ekor asiatika cuma 10K akhirnya disuruh konfirmasi konfirmasi sampai akhirnya ini ada yang BIN lagi 10 ekor dan gak ada yang BIN lagi jadi close cuma laku 20 ekor 3 orang yang nge-BIN tadi guys untuk ukuran cana asiatika tak bilang itu murah karena 2000 rupiah ukuran 3 cm 3 cm apalagi ini bisa ambilnya sedikit guys mau ambil 1, 2, 3 itu bebas sesuai BINnya sangat murah sekali nah untuk ikannya ini yang seperti di video ini guys ini ada 6 ekor habis selelang itu pagina aku ngambil ngambil ternyata itu ikannya banyak gak cuma 100 ekor ikannya banyak banget dan itu hampir semua minus tak tanya-tanya kenapa minus ya katanya agak lupa sih kemarin tapi kayaknya karena airnya ketinggalan atau apa gitu toh renangnya jadi gak bisa lurus gitu guys jadi ekornya turun kayak gini semua hampir semua dan parahnya lagi disana itu ikannya cuma dikasih makan 2 hari sekali itu pun cuma casut 2000 rupiah jadi disana itu banyak asiatikannya yang ikannya kayak malpraktek gitu perutnya kosong gak ada disini guys nah disana aku sortir-sortir lah kan ikannya unik-unik maksudnya ya cacat unik gitu ya ya tak kira dapet yang dorsalnya unik kayak gimana atau gimana gimana gitu ternyata ya gak ada aku setengah jam lebih disana sortir gak ada yang istimewa lagi ya cuma biasa ekor turun kayak gini jadi ya tak pilih yang agak-agak besar kayak gini guys ini 3 cm lebih dikit kayak gitu nah udah milih 5 cm akhirnya tak adai guys tak wadai plastik itu botol sih botol terus aku bilang ke mas ya mas udah ini gini gini diadai mas yang jual terus dikasih bonus 2 guys ini ya kan ini ada 6 sebenernya dikasih 2 itu jadi 7 tapi yang satunya ya gitu meninggoy karena yang kecil itu guys yang malpraktek eh malpraktek apa ya yang gak dapat makan itulah yang perutnya kosong kayak gitu jadi kayak gitulah cerita aku dapat asiatika ini nah yang bisa kita bahas guys buat kita jadi bahan banggibah itu kenapa cana-cana sekarang harganya hancur-hancuran bahkan 2.000 rupiah itu masih kalah sama ngupi ya karena ngupi itu kadang ada yang jual sepasang 5.000 10.000 bahkan yang kualitas itu ada yang 100 lebih ya tapi untuk cana sekarang kok kayak gini apakah tren cana akan berakhir di 2022 ya gak tau sih tapi menurutku gak guys karena apa ya karena asiatika ini emang udah lama turun harganya udah lama turun terus spreadernya juga banyak kalau kata bangvis sendiri itu hukum pasar kalau kalian melihat video bangvis kemarin yang auranti itu yang harganya cuma atusan ribu di sekitaran seratus lebih seratus lima puluh kemarin aku lihat grade B auranti serbuan cana auranti di solo harga segitu kemarin aku tahu ya mungkin itu terjadi sama asiat juga sama ikan ikan yang lain cana cana yang lain mungkin seperti itu kita tahu auranti kan sebelumnya lima ratus ribuan minimal sekarang jadi 150 itu turun lima puluh 70% ya mungkin turunnya 70% mungkin nah apalagi asiatika yang 4 bulan kemarin januarian aku beli di ukuran 4-5 cm itu cuma 8 ribu dan sekarang kalau harga segini bisa mungkin disebut wajar tapi mungkin berbeda-beda tempat daerah mungkin kalau di karangannya solo sekitaran karis dinas sulakarta mungkin harganya segitu tapi mungkin untuk di tempat tempat teman-teman yang lain harganya beda karena sesuai peminatnya namanya juga ikan ada yang suka ada yang enggak apalagi untuk asiatika kalau menurutku itu kontesnya kurang guys kontesnya kurang kalau yang seringan kontesnya itu limbata pulkra hilosentarum hilosentarum banyak banget tapi enggak apa-apa sih aku malah suka kalau ikan-ikan lokal itu ada banyak yang pelihara kayak limbata limbata itu kan menurutku lebih bagus daripada asiatika kalau treatmentnya jadi ya maksudnya kalau ikannya maksimal semua limbatanya yang bisa krimnya kandel gondrong itu malah bagus suka limbatnya daripada asiatika cintai-cintai produk lokal nah itu guys sedikit cerita-cerita saya tentang cana asiatika nah guys mungkin kalian ada pendapat-pendapat itu bisa kalian tuliskan ya kalau ucapkan kan enggak bisa bisa kalian tuliskan di kolom komentar kenapa harga cana sekarang turun atau emang cuma cana asiatika aja yang turun atau emang lagi musimnya asiatika jadi harganya jadi turun atau nanti bakal naik lagi guys atau mungkin kalian punya tips and triknya biar bagaimana harga cana stabil atau bisa juga menaikkan cana asiatika guys harganya maksud kayak gitu ya kalau aku berharap harganya tetap stabil karena aku baru mulai ngonten masih mau ganti tema lagi tapi tak jamin yang lain masih lumayan stabil yang penting jangan joran-joran mungkin itu aja terima kasih sampai jumpa